Di Youtube, di TikTok, banyak sekali perdebatan antara Islam dan Kristen. Yang terjadi adalah, menurut saya, semakin banyak debat, semakin banyak perdebatan antara Islam dan Kristen, justru makin menunjukkan kelemahan ajaran Kristen itu sendiri. Makin terbukalah kelemahan-kelemahan ajaran Kristen, kepasuan kitab suci-nya, kelemahan konsep teologis ketuhanannya, dan sebagainya. Dan bagi orang-orang Kristen yang menemukan kebenaran, keajegan konsep ajaran ketuhanannya, malah menemukannya dalam Islam. Itulah kemudian terjadi gelombang mu'alaf yang sangat banyak sekali di dunia sekarang ini. Sahabat Opsial benar sekali ya, semakin berdebat, semakin banyak mencoba untuk melemahkan Islam, justru malah terbongkar, terkuak kelemahan dari agama mereka sendiri, dan secara politik agama, Islamlah yang menang karena hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Opsial apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali melalui channel ini tentunya, tetapi kali ini agak berbeda ya, karena kita tidak berbicara tentang mu'alaf ataupun murtadin, melainkan berbicara tentang pandangan seorang pengamat debat lintas agama, di mana beliau memiliki, memiliki lalisa bahwasannya debat lintas agama ini sebenarnya justru malah membuka dan membongkar borok kekristenan itu sendiri, sehingga menyebabkan banyak sekali orang-orang yang akhirnya mengetahui fakta-fakta yang ada di dalam Bible-nya, dan mengetahui bagaimana fakta-fakta kebobrokan ajaran dan dogma dari institusi gereja mereka, sehingga mereka akhirnya ragu terhadap keyakinannya, dan akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam atau kembali kepada Islam. Artinya sangat banyak, pertama ya gelombang mu'alaf itu di seluruh dunia, di negara-negara barat, di Amerika, di Iropa, di Australia, di negara Asia, di Jepang, di Korea, di mana-mana. Orang-orang pada masuk Islam ketika mereka mencari kebenaran, dan belum kedua tentang banyak konflik dalam kitab sucinya, banyak versi gospel, injilnya, macam-macam ada, Lukas, Markus, Yohanes, dan sebagainya yang berbeda-beda. Banyak perentangan di situ yang sudah dibuktikan dalam perdebatan-perdebatan itu. Kemudian konsep trinitas yang tidak masuk akal, tidak logis bagi manusia yang berpikir, satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Itu bertanggungan dengan akal manusia, semua pengenut agama, dan terutama bagi orang Kristen yang mau berpikir. Akhirnya apa? Mereka yang mencari kebenaran, ya menemukannya dalam Islam. Islam itu tidak akan bisa dilawan ajarannya, karena itu dari Tuhan asli, dari Allah Rabul Alamin. Ajarannya sangat kuat, tauhidnya sangat mantap. Gak ada dalam Islam itu, orang-orang Islam, orang-orang Muslim, memperdalam agamanya, menemukan masalah-masalah, ada konflik, ada pertentangan, kemudian tidak puas, kecewa, keluar dari Islam, gak ada. Justru makin memperdalam agamanya, kalau orang-orang Islam itu makin dalam penghayatannya, ilmunya makin digali, makin menjadi ulama, kalau orang Kristen sebaliknya, makin dalam ajaran Kristen digali oleh mereka, dan mereka mencari kebenaran, malah menemukan kepalsuan-kepalsuan, kesalahan-kesalahan, ketidaklogisan-ketidaklogisan, ajaran Kristen. Nah, sahabat ofisial, benar sekali perkataan dari Bapak ini ya, bahwasannya, debat lintas agama ini, membuat para penginjil, ataupun mungkin jemaat, dan bahkan para pendetanya yang mengikuti, debat lintas agama ini pada akhirnya, malah terbuka nalarnya, dan mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah, untuk mengenal Islam, dan masuk ke dalam Islam, atau menjadi mu'alaf. Tentunya, karena beberapa faktor, baik secara internal, maupun secara eksternal. Ketika mereka berusaha untuk menghujat Islam, ketika mereka berusaha untuk mencari kesalahan Al-Quran, tetapi apa yang mereka dapatkan, justru mereka menemukan kebenaran dari Al-Quran, ataupun dari konsep-konsep yang ada di dalam Islam. Dan, faktor internalnya, mereka dari debat agama ini, menemukan kontradiksi secara doktrinal dari kitab mereka. Karena, fakta-fakta Bible yang justru tidak sesuai dengan dogma yang mereka terima dari gereja-gereja mereka. Kemudian, konsep Trinitas, yang tidak masuk akal dan sulit untuk dinalar, sehingga membuat mereka akhirnya ragu terhadap apa yang menjadi keyakinannya selama ini. Apalagi, konsep Tuhan mati, dan konsep penebusan dosa yang jelas-jelas, menjungkir balikan konsep keadilan, maksud saya, konsep keadilan Tuhan, dan konsep pertanggung jawaban manusia terhadap ropnya, atas segala perbuatannya. Dan, hal itu tentunya menyebabkan para debater Kristen, bahkan dari kalangan pendeta pun, maupun dari kalangan audiensnya atau netizennya, yang akhirnya menemukan hidayah dan mencoba mencari kebenaran. Jadi itu, semakin banyak dibuka perdebatan antara Islam dan Kristen, secara politik agama itu lebih menguntungkan Islam, karena akan membuka kelemahan-kelemahan ajaran Kristen itu sendiri. Begitu. Dan itulah yang terjadi sekarang, karena tidak bisa dihindari, tidak bisa ditolak, akhirnya ya harus terjadi. Tujuannya, niatnya orang-orang Kristen mungkin ingin membantai, ingin melemahkan ajaran Islam, ingin menguatkan ajaran Kristen, ingin membuktikan kekuatan ajaran Kristen di mata orang Islam. Ya, nggak bisa. Sudah dikebayang, sudah diprediksi. Nggak akan bisa. Ya, kalau perdebatannya, silakan saja. Itu berlangsung bagus-bagus saja. Positif-positif saja. Apalagi, perdebatannya dilakukan dengan terbuka, dengan santai, dengan logis, tidak ada emosi, dan sebagainya. Tapi, saya mengamati, semakin banyak dialog Islam Kristen, semakin banyak perdebatan, hanya akan membuka kelemahan-kelemahan ajaran Kristen. Karena itulah orang-orang cerdas, orang pintar, yang mencari kebenaran, para ilmuwan, menemukannya di dalam Islam, tentang konsep kebenaran ajaran agama, yang logis, masuk akal, menghujam ke dalam dada, masuk ke dalam hati, akhirnya meluluhkan hati mereka, dan mereka kemudian menjadi mu'alaf, di mana-mana itu. Ya, silakan saja Anda terus berdebat, orang-orang Kristen, dengan orang-orang Islam, yang menguasai ajaran Kristen, juga ajaran Islam, ya silakan saja. Dan akibatnya adalah itu. Anda hanya akan bingung dan bingung, kewalahan menghadapi, orang-orang Islam, yang menjelaskan ajaran Islam, dan menjelaskan kekeluruan ajaran Kristen. Begitu. Tapi ya, sekali lagi, karena ini tidak bisa dihentikan, ini harus terjadi, sebagai kehendak sejarah, sebagai kehendak hukum alam, dan itu adalah kehendak Tuhan, menyayangi Anda semuanya, untuk kembali ke jalan yang lurus, untuk kembali ke pangkuannya, untuk kembali kepada agama yang benar. Karena sejak kemunculan Kristen, ya di awal abad Masai, itu sudah penyelewengan, dari ajaran Islam sebetulnya. Apalagi kalau kita dengar, misalnya ceramahnya, Profesor Moser Sharon, dari Hebrew University of Jerusalem. Dia menjelaskan, bahwa tidak ada agama, kecuali Islam. Dan tidak ada sejarah, kecuali sejarah Islam. Itu logis sebetulnya, logis sekali. Terutama di mata orang-orang Islam, kalau di mata orang Kristen, mungkin tidak bisa menerima, atau agama-agama yang lainnya. Tapi di mata orang Islam, sangat logis. Sangat logis. Kenapa? Karena, ajaran Islam itu adalah, sejak alam semesta ini diciptakan. Sejak manusia diturunkan. Yaitu Adam dari muka bumi, eh dari surga ke bumi. Itu kan Nabi pertama dalam Islam itu. Manusia pertama, dan Nabi pertama. Maka otomatis, seluruh manusia, anak, cucu Nabi Adam, semuanya adalah umat manusia, yang dibimbingung oleh ajaran Islam. Kan gitu? Kemudian setelah Nabi Adam, muncul Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lutrus, Nabi Isaq, Nabi Yaakub, sampai Nabi Isaq, alaihissalam, sebagai Nabi Utusan Allah, dan kemudian Nabi Muhammad, sebagai khutamun nabiyin, sebagai penutup para Nabi. Jadi, semua ajaran Islam, semua sejarah dunia, adalah sejarah Islam. Yang berbeda-beda agama, menjadi agama berbeda-beda, itu pertama penyerawangan. Yang kedua, kelompok-kelompok manusia, yang mencari Tuhan, tapi belum menemukannya dalam Islam. Belum menemukannya yang benar, muncullah berbeda-beda agama. Tapi, mereka berlangsung semuanya dalam bumi Tuhan, dalam bumi Allah, ciptaan Allah. Maka sebetulnya, ya sejarah Islam kan logis sekali. Ya, itu terlalu jauh lah. Tapi kan itu penting untuk disadari. Sekali lagi, semakin banyak perdebatan, Islam dengan Kristen, apalagi misalnya Buddha dengan Islam, Hindu dengan Islam, kalau mau dibuka. Insya Allah akan pada kembali, pulang ke jalan Tauhid, ke jalan yang lurus, mengaku, Tuhan yang satu, itu hanya Allah SWT, dan Muhammad Rasulullah, SAW adalah Nabi utusannya yang terakhir. Untuk membawa umat manusia kepada keselamatan, kepada cahaya terang beneran. Sekali lagi, ini adalah kehendak sejarah, kehendak Tuhan, maka ini adalah, cara Tuhan menyayangi umatnya, agar sebelum mereka mati, mereka kembali ke jalan yang benar. Kembali kepada agama yang benar. Jadi, makanya dalam istilah Inggrisnya pun, banyak orang Barat sekarang, mengganti, bukan lagi convert to Islam, bukan converting, tapi refer to Islam. Reverting, bukan pindah agama, tapi kembali. Kembali ke jalan yang lurus, kembali pulang ke jalan Tauhid, dan itu adalah Islam. Begitu, jadi harus bersyukur orang-orang Kristen, yang kembali kepada Islam, kembali kepada agamanya yang murni, jalan Tauhid, yang lurus, jalan keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ciao. Nah, benar sekali ya. Tidak ada sejarah selain sejarah Islam, karena para nabi dari Adam sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah para utusan Allah yang beragama Islam atau mengajarkan konsepsi Islam. Nah, tidak ada agama kecuali Islam. Tidak ada sejarah kecuali sejarah Islam. Benar sekali apa yang Bapak ini paparkan ya. Namun, ada hal yang perlu kami ingatkan ya. Jika kalian ingin atau memang sudah berkecimpung di dunia debat kristalogi, saran kami tetaplah menjaga etika, menjaga adab kita, meskipun lawan kita adalah seorang kafir penghujat. Kita tetap harus menunjukkan ahlak Islam, karena tidak sedikit orang-orang yang akhirnya tertarik kepada Islam, bukan karena kebenarnya saja, tetapi justru karena ahlak kita sebagai seorang mujahidin sosmed atau sebagai seorang pendebat atau debater, kita harus tetap membawa nama Islam. Mau tidak mau, kita tidak bisa membawa nama pribadi ketika kita sudah berdebat. Mau tidak mau, kita tetap mempresentasikan Islam itu seperti apa. Jadi, pesan dari kami, tetap jaga ahlak, tetap jaga adab, meskipun lawan kita adalah seorang kafir penghujat. Kita tetap berharap mereka akan menemukan hidayah. Walhasil, ketika mereka mencoba mencari kesalahan Al-Quran, mencari kesalahan, kecacatan dari ajaran Islam, justru hati nurani mereka tidak bisa berbohong, bahwa Islam itu benar-benar ajaran yang berasal dari Rab semesta halam, yang kemudian, membuka nalar mereka, menstimulus akal mereka, sehingga Allah pun memberikan petunjuk hidayah untuk memeluk Islam. Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad selamat menikmati